Halo Assalamualaikum, selamat datang di NITNO channel tempat yang berbagi tutorial dan informasi Di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait ketentuan skan akreditasi kampus bagi pelamar CHSN Jadi ada beberapa pertanyaan ya mewakili pertanyaan teman-teman di video saya sebelumnya Seperti apa sebenarnya ketentuan dari skan akreditasi kampus dan skala penilaiannya seperti apa Oke kita lihat terlebih dahulu Nah seperti ini ketentuan skan akreditasi Kalian harus menggunakan akreditasi saat kelulusan Jadi dilihat dari tanggal ijasa Maka itulah sertifikat atau SK akreditasi yang kalian upload Selanjutnya skan warna surat akreditasi atau screen capture dari webban PT Atau jika prodi dari tergantung prodinya apa ya Nanti kita lihat cara mengeceknya seperti apa Kemudian ukurannya maksimal 750 KB Nah ini hal ini yang kadang-kadang masih sering salah ya Yang di bagian kanan kita lihat Jadi menggunakan akreditasi paling baru Jadi tidak bisa menggunakan akreditasi yang paling baru Kemudian skan warna surat akreditasi tidak berwarna Atau fotokopian atau menggunakan surat keterangan Nah itu tidak diperbolehkan Dan ukurannya lebih dari 750 KB Nah ini adalah contoh skan akreditasi kampus Jadi diminta itu yang berwarna ya Jangan yang fotokopian Jadi terlihat jelas ya Kita lihat lagi Nah atau kalian bisa menggunakan screen capture dari website ban PT ya Dari website resminya Seperti itu Nah ini adalah jenis akreditasi kampus Karena masih banyaknya yang masih bingung Pada saat kalian input belum ada pilihan skala yang terbaru ya Jadi kalau sebelumnya di dalam sertifikat akreditasi Hanya ada skala A, B, C Tetapi terbitan yang baru ada skalanya baik hingga unggul Nah ini untuk akreditasi A itu setara dengan predikat unggul ya Predikat baik sekali setara dengan akreditasi B Predikat baik itu setara dengan akreditasi C Nah ini adalah Jadi kalian tidak perlu bingung lagi ketika input di sistem Jika belum ada pilihan dengan skala terbaru Jadi kita sesuaikan saja dengan skala A, B, C nya Kemudian kita lihat Tadi bagaimana cara screen capture dari website ban PT Seperti ini Jadi kalian silahkan kunjungi website banpt.or.id Selanjutnya kalian di bagian sini Di data akreditasi Kemudian klik institusi terkini Nah seperti ini Kemudian silahkan keyword nama perguruan tinggi Seperti ini ya misalnya Perguruan tinggi dari Akademi Keperawatan Bunda D5 Dan disini ada nomor SK, tahun SK Kemudian ada tanggal kadar luasannya Seperti itu ya Kemudian silahkan lakukan print screen Dari bagian sini Dari bagian website seperti ini ya Bahwa menandakan kalian screen capture dari website resmi Nah seperti ini Jadi kalian bisa kalian langsung simpan Untuk nanti kalian upload Atau nanti silahkan kalian sesuaikan Dengan yang diminta pada website tersebut Apakah dalam bentuk PDF Atau dalam bentuk JPEG dan sebagainya Dan ukuran tidak lebih dari 750 KB Seperti itu Untuk yang akreditasi BAN PT atau perguruan tinggi Oke itu adalah cara kalian screen capture ya Dari website BAN PT Next saya akan bahas bagaimana cara mengetahui hasil akreditasi dari program study ya Jadi kan berbedanya Kalau akreditasi untuk institusi itu di BAN PT Oke kalau sekarang Untuk akreditasi prodi dari masing-masing perguruan tinggi Ada lembaga akreditasi mandiri Jadi nanti kalian bisa cek di website Masing-masing dari prodi tersebut Oke jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh